Dianggap sebagai pemain lapis kedua yang turun di ajang se-Asia Tenggara, nampaknya tak menurunkan semangat maupun daya juang skuad benton Indonesia. Bahkan dengan determinasi supporter tuan rumah yang luar biasa, nyatanya mereka tetap mampu bahkan sudah mengamankan satu emas dari sektor ganda putra. Bersama saya, Salsa Bila Putri, inilah Magista Delapan. Badminton yang notabene tidak terlalu populer di negara Vietnam, nyatanya tetap mampu menarik supporter tuan rumah untuk mendukung wakil mereka melawan ganda putra Indonesia di Bekyang Gymnasium. Teriakan dan supporter di sepanjang laga terbukti mampu merusak fokus dan konsentrasi ganda Indonesia hingga pertandingan pun berjalan cukup alat dan mendegangkan. Bahkan, saking ngerinya supporter tuan rumah, wakil Indonesia Leo Daniel yang memiliki ranking dan jantar bang lebih dari pasangan Vietnam, itu baru bisa nyali poin tuan rumah di skor 29, sebelum akhirnya memenangkan set pertama dengan skor 22-20. Kekalahan ini jelas tambah membakar semangat supporter tuan rumah ya guys. Mengingat, wakil tuan rumah di badminton berorangan ini tinggal nyisain satu di ganda putra dan satu di tunggal putra. Jadi ya, mereka kelihatan all out banget lah, meskipun yang mereka hadapi adalah umbulan kedua dari Indonesia. Dan berkat dengan ketenangan dan kematangan di lapangan, Leo Daniel berhasil mengatasi perlawanan wakil tuan rumah dengan permainan 2 set langsung untuk memastikan satu tiket ke partai final. Hasil ini jelas membuat Indonesia udah dipastiin dapet satu medali emas dari sektor ganda putra ya guys. Karena di lapangan sebelah, ganda putra Indonesia lainnya, Yiremia Pramudia, berhasil mengalahkan pasangan Singapura dengan permainan 3 set. Untuk sektor lainnya, Indonesia masih berpeluang mendapatkan medali emas di sektor ganda putri melalui pasangan Siti Fadia Apriani. Meskipun turun sebagai pasangan debutan, tampaknya baik Siti maupun Apri sudah mulai nyaman satu sama lain. Hal tersebut tampak dari permainan tadi, di mana Indonesia berhasil mencukur ganda putri Singapura tanpa perlawanan. Dan di partai final nanti, keduanya bakal menjalankan misi balas dendam karena akan bertemu wakil Thailand yang tempoh hari mengalahkan Ripka Febi di sektor ini. Akankah sektor ganda putri mampu memberikan kejutan emas seperti di Olimpiade kemarin? Kamu main di bawah ya guys! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.